Intro Suatu hari, di dalam suatu majelis pengajian, tiba-tiba Rasulullah bersabda. Besok pagi, akan ada seorang ahli surga, yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah, yang meriwayatkan hadits ini, berkata dalam hati. Aku berharap, akulah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Hurairah salat tepat berada di belakang Rasulullah. Sesudah salat, ia tetap tinggal di tempatnya, ketika beberapa orang pamit untuk pulang. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang buddha hitam berpakaian compang-camping, datang mendekat, dan menjabat tangan Rasulullah. Lalu, ia berkata. Wahai Nabi Allah, doakanlah aku semoga aku mati syahid. Rasulullah kemudian memenuhi permintaan hamba tersebut. Pada saat Rasulullah berdoa, tercium bau kasturi dari tubuhnya yang kelihatan kumuh dan kusut itu. Setelah hamba itu pergi meninggalkan masjid, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Apakah orang tersebut, wahai Rasulullah? Lalu, Rasulullah menjawab. Benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Mengapa tidak engkau beli dan engkau merdekatkan saja, wahai Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Lalu, Rasulullah bersabda. Bagaimana aku akan berbuat seperti itu, jika karena keadaannya tersebut, Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hingga beberapa saat kemudian, Rasulullah bersabda lagi. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan dia ini, salah satu raja dan orang terkemuka tersebut. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah amat kasih kepada orang yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambutnya, yang kempis perutnya, kecuali dari hasil yang halal. Mereka ini, bila masuk menghadap penguasa tidak akan diizinkan. Bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima. Bila tidak ada ia tidak dicari. Bila hadir tidak dihiraukan. Bila sakit tidak dijenuk, bahkan bila mati, tidak dihadiri jenazahnya. Salah seorang sahabat yang berada di situ bertanya. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami salah seorang dari mereka, selain hamba hitam tadi. Rasulullah bersabda. Wais Al-Karni. Seseorang yang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, dan selalu menemukan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Jika ia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, pastilah akan dikabulkan. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu dengannya, mintalah agar ia membacakan istighfar untukmu. Di dalam riwayat lainnya, Rasulullah berpesan kepada Umar dan Ali, agar Wais Al-Karni membacakan istighfar, untuk umat Rasulullah. Semoga dengan kisah ini, kita lebih berhati-hati lagi dalam menilai siapapun. Karena bisa jadi, orang itu adalah orang pilihan Allah. Sesungguhnya, hanya Allah yang benar-benar mengetahui hambanya, bagaimanapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.